Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow instagram kami at busam.tv serta youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busam News hadir kembali menjumpai anda bersama saya, Ratu Hitullah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan atau BBPJN Kaltim mengenai kondisi jembatan mahakam yang mengalami kerusakan ringan, usai ditabrak konton batu bara, membutuhkan dana perbaikan sekitar 1 miliar rupiah. Dari pemeriksaan tersebut, terlihat ada kikisan pada beton pilar, namun tidak ada keretakan yang timbul sehingga hanya butuh perbaikan sedikit pada pilar yang bersinggungan langsung dengan badan kapal ponton. Meski begitu, perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar 1 miliar rupiah dengan estimasi mencapai 885 juta rupiah. Kepala Bidang Preservasi, BBPJN Kaltim, Deddy Mandarsya menyebutkan, untuk saat ini pemeriksaan masih sama seperti pada tahap awal dilakukan, bahwa hingga sekarang belum ada keretakan. Di sisi lain, ia menjelaskan, untuk pembiayaan yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan pada pilar jembatan mahakam 1 mencapai 885 juta rupiah. Ia menerangkan, untuk pembiayaan perbaikan jembatan ini akan ditanggung penuh oleh pihak pelayaran yang menabrak pilar jembatan mahakam 1 beberapa waktu lalu. Setelah menunggu tim ahli jembatan turun, untuk memberikan hasil, pihaknya akan mulai perencanaan perbaikan. Perbaikan itu sendiri akan dilakukan pada empat pilar jembatan mahakam 1, serta kemungkinan besar juga akan dianggarkan pemasaran untuk pemasangan pender atau pengaman melalui Kementerian Purpera. Silahkan klik tombol subscribe, like, and comment, agar pemeriksa dapat selalu mengikuti informasi yang terbaik, tepat, terpercaya. Terima kasih telah menonton!